Intro Saudara sekalian pemirsa TV mu dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita di segmen pertama kita telah sampai pada satu kesimpulan bahwa jika hidup kita, jika manusia ingin sukses dalam hidupnya maka panduan utamanya adalah hukum hukum apa? hukum semesta alam, sunatullah teori-teori ilmu pengetahuan dan juga tentu saja adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala Saudara sekalian dirahmati Allah apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita tahu itu kita sebut sebagai hukum para akademisi sangat faham nih teori teori itu kalau sudah sekian lama mendapatkan legitimasi kebenaran maka dia naik statusnya tuh menjadi apa? menjadi hukum rumusan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran ini adalah hukum itu sendiri hukum itu sendiri jadi dia tidak hanya perintah normatif dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi dia adalah sudah kompatibel dengan apa? dengan alam semesta ini jadi dia bukan hanya panduan untuk kita hidup di akhirat nanti tapi rumus-rumus itu semuanya adalah hukum untuk bagaimana kita hidup dengan baik di dunia ini kemanfaatan kita mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala ya adalah bahkan ketika kita masih hidup Saudara sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ikhlas kita sudah sangat faham ya ayat 1 sampai 4 juga disebutkan kaitannya dengan akidah ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qul huwa Allahu ahada Allahu somada lam yalida wa lam yulad wa lam yakullahu kufuan ahada Allahu ahada hanya Allah hanya Allah dasar hidup utama kita tanpa ini manusia akan mengalami problematika yang luar biasa dalam hidupnya maka saudara ku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kembali pada satu kesimpulan bahwa dasar kita untuk mengarungi kehidupan ini adalah kita harus mempunyai akidah akidah yang kuat satu ideologi ya di zaman modern ini kita mengenalnya dengan ideologi apa itu ideologi ya keyakinan prinsip-prinsip dan cita-cita yang ada di dalam pikiran kita yang kemudian kita jadikan sebagai landasan hidup landasan perilaku landasan bertutur kata menjadi orientasi hidup ya itu dimulai dari ideologi nah bahasa kita akidah selalu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pemirsa tv mu dimanapun anda berada di dalam ilmu psikologi itu ada yang namanya teori-teori persepsi persepsi emosi ya sensori dan seterusnya itu saya pernah ikut mengajar ya menjadi dosen tim di Universitas Mamadiya Prof. Dr. Hamka itu di dalam psikologi itu ada teori-teori itu yang intinya apa intinya begini sudaraku jadi pada saat manusia itu melihat sesuatu mata kita mata kita itu melihat obyek ya menilai obyek tapi sesungguhnya itu tidak dari obyek kemudian masuk ke mata kita tidak ya kita melihat laptop nih ya ada laptop kemudian laptop itu terpancar ke dalam mata terus mata itu mengirimkan kepada pikiran-pikiran mengatakan ini laptop tidak begitu tidak demikian tapi ternyata kita kita melihat obyek ya ada obyek yang terpapar gitu ya bahasanya ya kemudian dikirim dia kepada otak gitu ya dikirim kepada otak nah dari otak dipancarkan kembali ya dipancarkan kembali pada mata ya melihat jadi apa intinya intinya adalah sesungguhnya yang memberikan makna ya kepada obyek yang kita lihat apapun itu itu adalah bagaimana isi daripada otak kita ya jadi kita melihat sesuatu memanai sesuatu itu melalui tabir labirin di depan mata kita gitu ya melalui kacamata ya mata kita tidak telanjang kita melalui kacamata kalau kacamata itu hitam maka tampaklah dia hitam kacamata kita biru maka tampaklah dia biru obyek itu dan seterusnya ya nah oleh karena itulah maka penting sekali kemudian ya di dalam pikiran kita itu ini kita warnai yang perlu kita isi adalah bagaimana keyakinan kita karena dari keyakinan itulah dari pikiran kita itulah kemudian kita akan memaknai apa yang kita hadapi apa yang kita lihat apa yang kita dengar ya masuk ke dalam diri kita kemudian kita akan memberi makna oke bayangkan jika yang di dalam pikiran kita itu adalah sesuatu yang salah keburukan keburukan maka hasil akhirnya perilakunya tentu saja sesuatu yang buruk saudara ku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat musibah tuh yang luar biasa besar di uji baru gajian sementara banyak hutang gitu ya dompet hilang wah bayangkan cicilan sudah menunggu di bibir pintu ya uang tidak ada pulang kebakaran pula itu rumah wah luar biasa ini apa yang terjadi kejadian ini masuk ke dalam diri kita kalau kita tidak punya kontrol perilaku yang muncul apa kira-kira putus asa bisa bunuh diri sebab apa sebab apa yang ada di dalam pikiran kita itu tidak sesuai dengan yang di hirmangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala padahal kalau kita punya saringan disini dari Allah ya bahwa musibah itu akan dihitung ya oleh Allah semuanya akan direkap oleh Allah menjadi fahala yang akan mengurangi beban hisab dia di yawmul akhir mengurangi dosa maka timbul kesabaran disitu perilaku yang dihasilkan tentu saja berbeda dia bisa bersabar bisa bertahan dalam menghadapi kehidupan saudara sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita setelah pesan-pesan berikut ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih